Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengganti alamat atau mungkin zip codes atau mungkin postal codes gitu ya di Nintendo Switch. Jadi mungkin kalau kalian tinggal di luar Amerika dan kalian pengen beli game dengan region Amerika tanpa kena pajak, kalian bisa ganti gitu ya untuk alamatnya atau mungkin zip codesnya gitu. Dan kalau kalian misalnya tinggal di luar Amerika kayaknya enggak akan jadi masalah, cuman enggak tahu kalau kalian pakai postal code yang salah atau zip code yang salah, tapi kalian tinggal di Amerika enggak tahu sih kayaknya bakal kena masalah gitu. Cuman karena saya tinggal di luar Amerika gitu ya di Indonesia jadi ya enggak jadi masalah sih kayaknya. Dan sini kita akan buka aja Nintendo e-shop gitu dan ya memang kita harus masuk dari Nintendo e-shop dan tinggal pilih aja akun mana yang kalian mau pakai gitu. Karena di sini saya menggunakan akun yang region Amerika adalah yang ini jadi saya pilih aja yang region Amerika gitu. Dan pastinya juga kalian harus konek ke internet mau pakai tethering atau pakai wifi tersepah dan kalau udah kebuka gitu ya memang kadang-kadang kalau ngebuka e-shop agak lama gitu ya. Kalian cukup ke profile kalian aja gitu ya di sini yang sebelah kanan, ujung kanan. Dan di sini nanti kalian bisa melihat gitu ya yang namanya gitu misalnya account informationnya. Dan di sini kita akan scroll ke bawah gitu sampai kalian melihat location settings gitu. Dan untuk location settings ini kalian bisa cari di Google ya untuk yang free tax gitu atau yang enggak ada pajaknya. Di sini saya menggunakan kota Corvallis gitu ya statenya adalah atau provinsinya ya statenya itu Oregon gitu. Countynya Benten dan Benten ya. Benten itu bukannya beda ya bahasa Sunda ya. Cuman gak tahu ya. Cuman di sini kita akan change gitu ya dan di sini kita akan tinggal isiin aja untuk postal codenya. Dan setahu saya dan seingat saya sih ya kalau kalian udah masukin postal codenya nanti bakal otomatis kepilih untuk city, untuk county, dan untuk statenya. Jadi kalian gak harus isi lagi gitu dan nanti tinggal confirmasi aja dan udah gitu untuk lokasinya udah berganti. Dan kalau kalian beli gitu ya kayak misalnya saya kemarin beli FF8 ya. FF8 sama transistor. Transistor game yang asik gitu ya bagus by the way. Dan ya saya beli tanpa kena pajak gitu tapi ya karena saya tinggal di luar Amerika juga dan saya rasa sih kayaknya gak akan jadi masalah sih ya. Dan ya jadi cukup segitu doang sih ya untuk video tutorialnya tinggal kalian masukin zip codes atau mungkin postal codesnya kalian bisa cari di google. Dan tinggal kalian masukin nanti untuk state, untuk city, untuk yang lain-lainnya nanti bakal terisi otomatis ya. Dan ya jadi cukup segitu doang untuk videonya. Dan terima kasih. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax